Hai action blackton atau duri hitam ya ini duri durian duri hitam insyaallah jangkung enggak enggak terasa ini enggak terasa ini Masya Allah Oke sahabat ini Assalamualaikum kembali lagi dengan kami pastinya petani Lampung Barat di depan kita ini durian duri hitam atau blackton ya Alhamdulillah ini kemarin sempat mau saya pindah ya sepatannya sempat mau setelah sudah terdengar suara krek-krek-krek ternyata akarnya itu pada putus tapi Alhamdulillah enggak ini enggak stress ya Ambil lah enggak stress ini masih jadi ternyata enggak mudah tanah saat kami ini tanah berpasir ya seperti ini tanah berpasir itu enggak mudah kita mau apa dikit mau dipindah itu beda dengan tanah yang keras lengket keras ketam itu ya Iya yang sedikitnya agak apa caranya gempal ya gempal ini hancur untung aja kemarin enggak jadi dipindah enggak jadi pindah Alhamdulillah enggak stress dia cuman ya kayak kayak layu itu layu dikit tapi enggak apa-apa lah gambar ini kelak akan berbakti ya buat saya keluarga dan yang lain Oke sekarang di sini ternyata durian itu flekton saya tuh planting dengan durian Bawar Alhamdulillah nih Jalan Alhamdulillah ya jadi enggak tahu ini kekurangan unsur apa yuk ya masuk trupusnya dia tumbuh dengan cepat Hai banyak seperti ini tapi daun-daun yang tua itu banyak yang kuning apa dia karena ini lagi musim hujan banyak-banyak mungkin bisa jadi sehingga air airnya ngalir ke bawah lho ini tuntas bingan lho ini bisa diambil nih jadi kuning Coba buat teman-teman ya boleh masukkan buat saya ini kenapa ini pertumbuhannya bagus tapi untuk daun yang tua banyak yang kuning maksudnya yang memang memang udah waktunya runtuh mungkin udah waktunya jatuh mungkin mungkin tapi saya harapan saya tuh daun tua tuh lama dia nempel nih di dahan sehingga ditambah dengan daunnya ini nantikan kita lebih kuat pertumbuhannya mas bro dan kelihatan ribun lah ya Nah kita biasa konten itu di dataran Coba kita ke tepingan tepingan sedikit lah ini di teping ya Mas Bro di teping ini sudah dua meter setengah 2 meter 30 cm ada 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 bisa dilihat dari bawah Alhamdulillah di tepingan sudah mulai dayangan ya ini tinggal bentuk ini jadi tarik di sana tarik sini harusnya sudah mulai pakai ikat tuh begini ya supaya dia seimbang ya biar bentuk empat penjuru mata angin dia jadi begini nah ini sudah mulai dibentuk atau awalnya harus pakai lidi awalnya tadinya jadi supaya dimuter ini alhamdulillah ini di tepingan ya biasa kita ngonten di dataran nanti sekali-kali di tepingan lah mana yang di tepingan ya ini salah satunya di tempat kita tarik sini nih tenang ini fokus ini wuh ini bagus ini ini sudah berapa meter kira-kira mas bro ini hampir hampir tiga meteran belum dua meter 70-an lah meter dua meter setengah mungkin coba dari bawah jangan dari atas ini kan nah ini yang mau saya cari juga ya sahabat Tani untuk ini salah satunya kok bisa ngejar yang itu tuh padahal tadinya tinggi yang itu ini mulai ngejar bener ini ini coba tuh ini seharusnya sudah mulai ditunjang dengan kayu ini nah ini kenapa dia kok cepet cepet mungkin mungkin ya mungkin salah satunya nih ini dahan ini saya potong semua ini bagian bawah memang awalnya saya tuh suku ingin punya durian tuh pendek berbuah jadi rimun dari bawah nih saya buang semua nih dahan-dahannya tinggal ini mau dibuang apa enggak kemarin sayang saya rencana mau saya buat top-working ya mau saya TW ke durian tetangga saya tapi kok iya kok ras itu kok emang kalau udah semua kayak gini tinggi udah sebuah meter setengah rata-rata ini harus mulai ditopeng ini apalagi yang itu tinggi bener nah kita kali-kali ke tempat yang tinggal ya bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya itu jurang bahasa Inggrisnya jurang dan ini harus sangat berhati-hati jalannya ini udah 2 meter itu hampir-hampir tiga itu Mas Bro 2 meter hampir 2 meter 70-an lah itu hampir 3 meter tapi wih sebagian duor harusnya ditegakin lagi ditegak dekat harusnya nggak nyampe pakai tangga ini belum kuat kursi-kursi harusnya kursi-kursi kayu nah sobatannya ya petani pemula nah ini sama rata-rata sudah saya pangkas dari awal ini kalau enggak yuk ini gede lagi nih nih udah sebesar ini nih jempol tangan lah taruh lah anu ibu jari nah setelah saya potong ini pertumbuhan kandangnya ini salah kandang yang tadi bahasa Inggrisnya jurang jenis yang kali ini beringgapan ya selamat menikmati